Intro What's up guys, ketemu lagi di VNDD Show dan waduh Santa Ada apa Maria? Bunda Maria Rom Bunda Maria, ini terus terang ini baru pertama kali saya memakai topi ya Kenapa? Saya belum pernah pakai topi selama saya di LMN Belum pernah, ini baru pertama kali ya Ya Jadi mohon maaf kalau terlihat teradak aneh sedikit Hahaha Oh what, tiga orangnya pakai topi nih Nuansanya tapi udah merah-merah Karena kita nuansa sekarang itu adalah Lihat, buletannya di depan saya Ini kalau lagi ada cewek gini nih Hahaha Maksud sendiri ya Yes, karena tidak lama lagi Akan merayakan Natal nih bagi yang merayakan gitu Pokoknya kita sama-sama semangat Natal harus kita jaga Ya, karena kan beragam Beragam Kebudayaan di Indonesia ini agama beragam Beragam Wah gitu, jadi Kita juga mengucapkan selamat Natal Oke Buat nanti nih Nah Mendingan kita sekarang gini di Kita ngomongin Ngomongin Natal aja Ya kan Ya Eh Kamu Natal deh Oh itu Natal Oh itu Natal Kita ini mau bilang sedikit bahwa Natal itu tanggal berapa di? 25 Desember 25 Desember Itu yang kita tahu Sebenarnya bukan begitu Gimana cerita sebenarnya? Selama bulan Bulan Desember ini Ini Sudah Natal Jadi sepanjang bulan Desember Udah dihitung Natal? Udah dihitung Natal Bukan 25 Desembernya? Bukan Cuman biarkan orang gak bingung Buat kumpul dikasih 25 Desember Oh dipastiin tanggalnya 25 Desember ya? Iya Kenapa 25 Desember? Karena pas orang udah gajian Hahaha Bener gak? Pas orang udah gajian Mungkin ya Kalau misalnya tanggal 15 Nah Natalan bisa kacau pak Makannya sayur-sayur cemara Hahaha sayur cemara Sayur cemara Iya jadi dipastiin Memang bener-bener hebat ya Mempaskan tanggal 25 udah keluar gaji Bisa kumpul sama keluarga Merayakan happy-happy segala macem Iya Ada di situ Tapi gue memang Seneng juga sih melihat dengan perayaan-perayaan Natal Unik-unik ya? Unik Ini sebenernya Seru-seru ada aja gitu kegiatannya Sebenernya Kayak yang kita pakai kostumnya Iya ini Ini kostum apa? Ini adalah Santa Claus Santa Claus Cuman Waduh Ini gak jenggotan ya Situ juga gak jenggotan Santa Claus Hahaha Iya Santa Claus itu Adalah seorang yang baik hati Dia selalu membagi-bagikan Hadiah Hadiah kepada anak-anak yang baik katanya Baik Lu pernah dapet hadiah dari Santa gak? Kenapa? Pernah gak? Saya dapet hadiah dari Santa sih gak pernah Tapi dari Pernahnya dari Santi Kenapa dia gak pernah dapet? Karena dia gak baik Hahaha Saya diculik sama Pit Hitam Pit Hitam Suar Tepit Suar Tepit Suar Tepit Iya 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 Jadi kalo lu sendiri melihat Natal gimana? Apa yang lu bayangkan Natal di? Biasanya di? Natal apa ya? Natal tuh kegiatannya tuh seru banget Meriah gitu ya? Kayaknya meriah menghias pohon Natal pada keluarga gitu Tuker kado Tuker kado Tuker kado Ada tuker kado Ada tuker kado Ada lagi Pada keluarga tuh ngumpul ramen pada masak Masak gede Nuansa Nuansanya banyak merah ijo Merah ijo Iya Ini identik warna merah Natal Nah ini kita harus Itunya juga penakonnya banyak banget Betul Dan ini harus kalian Ini info aja Bahwa Warna merah warna ijo Itu namanya Mohon Natal Atau Santa Claus Itu bukan Melambangkan ini Kristen Atau Apa Bukan Itu hanya Kebudayaan Kebudayaan Jadi kebudayaan yang diangkat Kenapa pohonnya adalah Cemara Yang pertama Yang hidup di bulan Desember Itu pohon Cuman pohon cemara Emang bener Cuman pohon cemara Gak ada lagi kalo di luar sana Ini kan kita mengkiblat kesana kan Iya Tidak ada yang namanya pohon jambu Bisa repot Menghias pohon jambu Ya gak? Pohon jambu Apalagi yang paling repot Menghias Pohon durian Lo bolong Kalau ketiba Nah itu Itu yang terjadi Bukan Wih Ngapain sih Bukan Itu hanyalah Adat Adat istiadat Apa-apa ya Kebiasaan Di satu tempat Kayak kita lah Lebaran Habit gitu Gak ada di Islam Lebaran harus makan ketupat Enggak ada Enggak Enggak Gak ada di hadisnya Kebudayaan Indonesia Iya Di Arab Enggak Ada artinya loh ketupat itu Artinya apa? Gua lupa Gua lupa Cuma maksudnya ini mau menyampaikan Artinya Kita harus tahu juga Dan mendalami Jangan tiba-tiba Di identikan gitu Jadi image Jadi ah Itu kan Kristen Oh itu kan Enggak Enggak Itu salah Itu salah Karena di kita juga Di Islam juga Lebaran Ketupat bukan Wah ketupat Lebaran Ketupat itu adalah Dari Jawa Itu ada artinya Ada lagu Pak ketupat ketipung Hahaha Enggak apa Enggak apa tuh Ketupat Ya Jadi itu Coba dilihat Yang bener Nah Coba kita lihat dulu Dengerin Berikut akan gue share sama kalian Kebudayaan Kebudayaan Keberagaman Kegiatan-kegiatan Natal Yang ada di Jawa, Bali Sampai Papua Ada Oh Papua Ada 10 Ada 10 Di Yogyakarta Ada wayang kulit Oh ya Ada wayang kulit Jadi perayaan Natal di Jogja Selalu Ada Dirayakan Pake kebudayaan setempat Gitu Oh itu juga di Padang ada Kenapa? Apa? Bukan wayang kulit Apa itu? Kurpu kulit Hahaha Pake kuah gula Enggak Sambal merah sama sambal hijau Hahaha Itu berarti udah 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 mau Mungkin itu Natalan Yang Padang Di Padang tarain Natal gitu kali ya Hahaha Oke 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 Jadi Pastor Pendeta Itu merayakannya Apa Memimpin ibadahnya itu Pake Menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil Dan pakaian khas Jogja Seperti Beskap dan Blankot Gitu Beda Itu kalo di Jawa Ya Kalo misalnya yang lain ada dimana lagi Nih Terus ada Nah disini juga ditambahin Ada pagelaran Wayang kulik juga Dengan tema Oh pagelaran Oh pagelaran Itu punya Raffi Ahmad Beda 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 Itu beda Pagelaran Ini Tuh Temanya aja Kelahiran Yesus Kristus Jadi Di masing-masing daerah itu Dengan Ciri khasnya masing-masing Betul Gitu Di Jakarta anak Rabu-Rabu namanya Rabu-Rabu 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 Ini kayaknya salah nih Ini harusnya ke Jakarta nih Ini kayaknya rada ke Padang ini Rabu-Rabu Rabu-Rabu ya Eh jangan Rabu-Rabu Jangan Rabu-Rabu Anak nanti Napso Jadi, Padang ya Iya dong Kan gitu Jadi, Rabu-Rabu Nanti awak, Napso Ayo, Apa lagi? Nambah-Rabu, baca ini Rabu-Rabu apaan? Nengah setahun dong Aduh Buat semua Pantan Creator PRN Indonesia Jangan dicontok Kita mah cuman ini aja deh Cuman ngomong doang Kalau di Jakarta guys, Rabu-Rabu namanya Nah, tradisi ini dirayakan di kampung Tugu Di kawasan Cilincing Oh, Cilincing, banget bahani masuk Iya, emang dari sana? Iya, kerorotan Iya, Cilincing, betul Jadi, pada saat datang tiba warga kampung Cilincing Yang sebagian besar warganya Woi, dihuni oleh keturunan bangsa Portugal Woi, di Cilincing Mata tuh biru-biru dong Cilincing turunan Portugal Pantes masuk matanya biru Masuk matanya biru Itu mah penyakit kayaknya Rahum Terus, melakukan tradisi Rabu-Rabu Rabu-Rabu merupakan sebuah tradisi Mengunjungi kerabat saat Natal Yang biasanya dilakukan bangsa Portugal Tuh Ini tuh artinya guys Bahwa Apa namanya Mengunjungi kerabat Silaturahmi Kita juga Silaturahmi ya Lebaran ke Kerabat Kesaudara Apa segala macem Gitu Jadi memang Ada musik Jadi memang Kayak bisa kita bilangnya kalau bahasa Inggris itu Christmas ya Natal itu Christmas Itu waktunya kita untuk enjoy Untuk have fun Ya kan Berkumpul dengan siapa aja Nah Terus terang kalau yang Didi omongkan itu kan di Jawa Di Jakarta Terus terang gue pada saat bulan-bulan Desember itu biasanya gue lagi ada di luar negeri sebenernya Maksudnya? Gue mengalami yang di luar negeri itu sering sekali Oh Lo ngeliat yang kebudayaan disana Ya Disana itu Bener-bener Dari mulai tanggal 1 Desember Orang itu udah Semua toko Semua rumah Semua apa Udah terhias Dihias Kalau disini kan Yang terhias Cuma ikan doang Ikan hias Setiap saat dihias Kalau disana rumah Apa semua udah terhias Dan yang luar biasa Di semua toko Hampir semua toko Itu udah dikasih speaker Di luar loh Bukan di dalamnya Di luarnya Pakai speaker Pakai speaker Dan semua lagu-lagu Natal Let it snow Let it snow Let it snow Nah kayak gitu-gitu Lalalalalala Lalalalalala Itu Gimana gitu perasaan tuh Kayak di film-film Ini ya Apa ya Meriah banget ya Itu kalau waktu gue di Paris dulu Pernah ii loh ke sana Pas Natal Pas Natalan disana Itu gue sambil ngeliat di jalanan tuh Sepanjang jalan Selise itu Tahu Sam Selise enggak Sam Selise tau Sam Ratulangi sih Nah di sepanjang jalanan itu Yang ada Ininya apa Trang Apa namanya Aduh lupa gue namanya Si Apa ya Yang gerbang itu Gerbang Nah itu Jalan disitu tuh Sambil minum yang namanya Nah kebudaya disana Sambil minum yang namanya Wangzo Wangzo Wang itu wine Wine Bacanya vang kan So itu anget Jadi winenya anget Karena disana musim dingin kan Lagi dingin Jadi wine Snowing salju Atau dingin Kadang-kadang Snowing salju kadang-kadang Nah itu minum sambil minum itu Wangzo Lain lagi Ya ibaratnya kalau disini Dingin Bandrek Bandrek Bajigur Nah itu Disana bangzo Terus kalau di Amerika Amerika Di Amerika lain lagi Di Amerika itu Banyaknya Dia tuh dihiasin Makanannya Oh makanannya pakai Daging bakakak gitu Bukan bakakak Sorry Bakakak Kok bakak Bakakak apaan Ayam bukan ayam Binatang apaan Bakakak Gue mikir Turki 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 Kalkun Kalkun Selalu ada tuh Kalau malem-malem Makan malem Pakai kalkun Kalau di gue kan Bakakak ayam Dipakai itu Apa namanya Kecap Oh gitu Nah itu yang Jadi tradisi Di bulan Desember ini Tradisinya Semangat Natalnya Sangat luar biasa Di seluruh dunia ya Bahkan itu di Arab Nah ini yang belum tau Di Arab aja Di Arab Saudi Itu Di satu mall Ada di satu mall disana Itu dia Bukan di Arab Saudi Dubai Dubai Itu pernah gue denger tuh Gede banget Kohon Natal Kohon Natal Tertinggi Dan mayoritas Islam disana Tapi dia Semangat Natalnya juga ada Gitu pak Gue ganggu deh lu Sengaja ini Sebenernya Caranya giniin lagi Lu tau gak kayak apa Kayak apa Kayak buat mopokin pantat bayi Ini kan Ini mungkin bisa menginspirasi Khususnya Seperti yang episode sebelumnya Apa? Para single mom Mungkin ada bayi Begini aja Nggak usah repot Nah terus sama ini Ada kebiasaan lagi Kalau di hari Natal itu begini Bukan di hari Natal Ya di hari Natal sih sebenernya Itu kita itu disuruh Sama orang tua Kamu harus berbuat baik Kepada anak-anak Kamu harus berbuat baik Kalau berbuat baik Dapat hadiahnya Dari Santa Claus Kalau yang naka Nanti kamu diambil Di pecut sama Suartepit Nah itu udah Di Doktrin Sampai akhirnya kita disuruh Pasang Kos kaki Kos kaki Tapi kos kakinya ada sendiri Jangan kos kaki bekas Ya Sang kecucian Itu Santa Claus Nggak dateng tuh Nggak dateng Itu Kang Londri Kang Londri Kang Londri Bukan dapet kandu Dapet bon Nah Jadi itu Digantung Di Cerobong Biasanya kalau disana Kan ada cerobong 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 Perhatian gitu ya Perhatian Nah itu nanti Besoknya Orang tua sebenernya Yang masukin itu Hadiah-hadiahnya Nah Gue pernah nyobain Pernah nyobain lo Gue bilang sama nyokap gue Ma aku mau pasang itu Ah mau pasang Lo pengen juga Pengen supaya dapet kos kaki Supaya kos kaki Gue gantuin kos kaki Besoknya dalemnya Kos kaki sebelahnya Digulung 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 Lo pernah ngeliat Gitu-gitu Wah Nggak ada hadiahnya nih Itu kok nggak ada hadiahnya Itu hadiahnya Kalau nggak cuma sepasang Kalau nggak sepasang Nggak bisa dipakai Bener-bener juga Bener juga sih Bener juga Bener juga Begitu jadi Nah Kalau di Sumatera Utara Namanya adalah Marbinda Hah? Marbinda Jadi Oh lucu nih Tradisi Marbinda ini Hampir sama Dengan perayaan Idul Adha Bagi kalangan Umat muslim Dengan cara Mengorbankan Hewan kurban Ada hewan kurban Di Sumatera Di Sumatera Utara Pake hewan kurban Keidul Adha Oh gitu Ini gue baru tau nih Ada kurban segala nih Hewan yang dikurbankan Merupakan hasil iuran Atau patungan warga Dilakukan sebelum Perayaan Natal Tiba Begitu Bentar dimakan bareng Nah Bagus tuh Bagus tuh Iya Maksudnya sebenarnya Gini loh Oke Secara kayak Tradisi Sama kayak kita Kalau lagi Idul Adha Lagi lebaran kan Mengunjungi keluarga Kumpul keluarga Sama Bikin pada Makan bareng-bareng Ini Marbinda Malah Ngurbanin hewan Ngurbanin kurban Gitu Saya itu orang yang Moderate Kalau Perayaan Hari Natal Saya merayakan Natal Hayu Islam Karena saya orang Islam Saya merayakan dengan ketupat Hayu Cuman suka kadang-kadang Suka ketuker Hari Natal Saya masak ketupat Repot Ketuker Salah 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 Di Flores ada meriam bambu Meriam bambu Di Jakarta ada meriam si jagur Meriam bambu Meriam bambu Jika Anda berkunjung ke Flores Di bulan Desember Siap-siap Olahraga jantung Oh Meledak-meledakan Oh Kalau di daerah gue Namanya itu lodong 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 Pakai bambu Pakai bambu Lodong Untuk membuat meriam bambu Abu dapur Dan minyak tanah Dimasukkan ke dalam bambu Yang sudah dipahat Terus api Dimasukkan ke dalam lubang kecil Pada bambu Iya sama Lodong itu Berdasarkan budaya Manggarai dan Flores Meriam bambu Sebenarnya menandakan Bahwa ada Orang yang meninggal dunia Karena jarak Antarkampung yang cukup jauh Dan beratnya Medan perjalanan Maka warga menggunakan Meriam bambu Untuk mengabarkan Bila ada toko masyarakat Meninggal Buat kabar Oh buat kabar juga ya Karena mungkin jauh kali udah Ini beda ya Jadi ini dimana tadi? Flores Flores Oke gue mau tanya Kalau di Madura ada gak? Di Madura? Mungkin ada gak? Meriam bambu Bukan apa Ininya kan ada 10 Ada Madura gak disitu? Madura Kan biasanya pakai karapan sapi tuh Karapan sapi? Iya Enggak Enggak ada disana? Gue gak tau Gue bacain aja Belen abis Lo nanya Madura Ya enggak kan gue pikir Ada disitu Madura Ada Manado nih Oh Manado Manado jo? Kunci tahun namanya Kunci tahun Oh akhir tahun Madura Eh Madura Manado Manado Umumnya semua orang Di dunia merayakan Natal Pada 25 Desember Uniknya di daerah Manado Merayakan Natal Yang berbeda Daripada umumnya Dimana perayaan Natal Sudah dimulai Sejak awal Desember Seperti yang gue bilang Ya kan gue udah bilang Iya Di Manado itu Dia lebih ke Belanda Kiblatnya ke Belanda Panggilannya aja Udah Brur Brur Noni Noni Dia ada yang namanya Apa tadi Eastern Soup apa? Apa soup? Sop Sop ayam Bukan ada Belanda itu ada Erten Soup Kalau di kita kan ada Erterjun Erterjun Bogor tuh sih Curp nangka Erten Soup Masih di Menado tuh Pakai gitu-gitu biasanya ya Terus ada ayam paniki Ada ayam paniki Nah lu paniki itu Nah kalau yang belum tahu Paniki itu adalah Batman itu apa namanya? Batman Kelelawar Kelelawar sayapnya Renda Bukan hitam lagi Kalau Renda bukan Itu Bukan kelelawar dia Apa? Pasti jangan dalem Oke Jadi Kelelawar Dagingnya itu disebut paniki Tapi kalau ini bukan Ayam paniki Dagingnya daging ayam Bumbunya pakai paniki Oh Bumbunya bumbu paniki Dagingnya ayam Oke 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 Ya Di Toraja ada Wih Toraja namanya keren Apa? In English Lovely December Lovely December Oh Toraja Lovely December Gitu Ada lagi Dari Bali Bali apa? Ngeot dan Penjor Namanya Ngeot Ngeot Wow Ngeot dan Penjor Iya namanya Gitu Tapi di Bali mungkin minoritas ya Kenapa? Lah tapi enggak nih Bali banyak bulenya Banyak dong Banyak bulenya Pakle apa semua Banyak Nomor delapan Ada sirine dan lonceng Di Ambon Oh Ambon Ini sama nih Kayak di Manado Awal Desember Udah mulai Gue yang lo sebutin semua Gue bisa bahasanya loh Kebetulan Masa? Gue tuh bahasa Ada 100 bahasa Yang gue bisa 100 bahasa Iya Gue tuh semain cerdas Apaan lo kamus? Jadi gue bisa semua Bahasanya Coba Kasih contoh Apa lo mau ngomong apa? Bahasa apa? Ya mbak Indonesia atau luar nih Yang mana? Itu Yang lo tadi sebutin Luar Oke 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 Sip Ambon Ambon Oce 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 apaan? Eh Oce yang boleh bagi itu Bama 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 Bata Bama Bata Bata sama Oce Oce apa? Oce itu kamu Oce itu kamu Oce itu kamu Bata itu saya Bata saya Seng itu tidak boleh Seng tidak boleh Oke 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 Semua saya jago Ngomong begitu Mantap Nomor 9 Ada Barapen Dari Papua Oh Apa? Barapen namanya Barapen Papua Barapen adalah tradisi Membakar batu Ini batu kok agak lembek-lembeknya Gue bakar Gue rebus sudah 7 jam Gak lembek juga Jadi begini Barapen adalah tradisi Membakar batu Yang nantinya akan dijadikan Sebagai tempat Untuk memasak Oh Oh I see Jadi dia membakar batunya Supaya jadi panas Sebenarnya itu bukan makanannya Bukan Jadi itu cuma medianya Iya Kalau di Garut bukan lagi Bukan dibakar Digosong Gosok batu ya Kalau di Garut Iya di Garut Iya panca warna ya Bukan panca rumah Panca warna Panca warna Iya benar Nomor 10 yang terakhir Ada Larantuka Dari Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur itu apa ya? NTT NTT Nusa Tenggara Timur Gitu Nah Itulah guys Tadi 10 Kebudayaan Natal Di masing-masing daerah Yang Beragam banget ya Ternyata dan Natal dan tetek bengek Eh udah gak boleh ngomong tetek bengek Sorry Jadi apa dong? Payudara asma Oh payudara asma Harus diperhalus Tete bengek Gak boleh Gak boleh Payudara asma Jadi kayak penyakit ya? Jadi kayak penyakit ya? Jadi kayak penyakit Bengek juga penyakit Jadi itulah Apa ya Keberagaman Yang ada Di Bumi Indonesia ini Dan itu indah menurut gue Indah sekali Iya dong Cuman Indonesia yang mempunyai Kebudayaan Seperti banyak sekali dan semuanya bersatu Ya Ada Bukan kebudayaan aja lagi Agamanya juga semuanya bersatu Ya Ini Nah Nah lihat Ini itu adalah Christmas Menandakan Christmas Kalau lu bukan Apa ini? Lu gak tau apa nih Lu kok emas warnanya? Kenapa? Emas Ih Ada juga Nuansa emas Emang ada nuansa emas? Wah ada nuansa emas? Ada nuansa emas Gua pikir Adanya cuman Nuansa merah sama hijau sama putih Mas ada juga Ada juga ya? Red Red, green and gold Oh tapi ini juga kita di Western Eastern Opulence Apa? Apa namanya? Opulence Ini bukan Ini tempatnya di atasnya Apa nih? Glass house Glass house Nah ini kita bagus juga disini Ini nuansanya nuansa natal juga Karena deket pasar santa Sebelah situ ya? Di situ ada pasar santa Ini nuansanya nuansa Pas banget kita syuting disini Di glass house Benar 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 Kalau glass house Biasanya yang panggilannya G house G house Glass house Glass house Ya Itulah tadi Ada pertanyaan sekarang Kita membacakan Halo Pertanyaannya masuk Bukan Bukan Sorry sorry Saya terbiasa di studio Di studio Studio TV Bukan Ini bukan penelpon Bukan penelpon Kita masih baca Astagfirullahaladzim Maaf maaf Saya biasa di TV ya Oh Oh ada salam Ada salam juga Oke guys Itu ada yang salam Saya rawat Ada dua pertanyaan Dan ada dua salam Ada dua salam Ada dua salam Oke Satu Rudy salam Senior gue dong Nomor satu Om Didi Kasih ide dong ke aku Enaknya Kalau Natal Aku kasih kado apa ya Ke calon mertua aku Tuh Gampang Apa Coba Lo ada ide gak Kalau yang belum punya anak Kasih kabar bahwa Kamu sedang hamil Itu kado Natal terindah Iya ya Buat semua Mertua Kalau yang udah punya anak Bilangin Saya gak kena mbak anak lagi Kado apa ya Kado Natal ya Kalau Natal Tunggu 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 Buat calon mertua Buat calon mertua Buat calon mertua Kalau calon mertua itu Senengnya dia Cewek cowok nih Cewek apa cowok Oh kalau masalah kado Mama gue Apa Cewek Buat cewek Anting Sama cincin harus pasang Oh sepasang Satu set gitu Satu set Satu set Kalau cowok Suruh beliin anting Dininya Jadi nyuruh ya Jadi nyuruh ya Kalau cowok Biasanya Kemeja Atau jam tangan Itu Itu Si seneng Kalau gue jadi Punya anak Ada yang mau ngasih Mantu gue Gue ngarepinnya Kalau cowok pasti Kalau gak baju Jam tangan Kalau gak sepatu Udah Itu aja Karena kalau gue mau lagu Dia gak akan mampu Saya minta rumah baru Nomor dua Om-om sekalian Boleh dong Titip salam Ini titip salam Ini titip salam Boleh dong titip salam Buat pacar aku Kevin di Amsterdam Wow Yang akhir tahun ini Gak balik ke Indonesia Buat ketemu aku I miss you babe Wow Romantis sekali Tadi gak pulang Dia ke Indonesia Saya terharu sekali Dia memikirkan Si Kevin itu Di Amsterdam Sampai tahu Dia disana juga Punya pacar lagi Kita kan gak pernah pacar Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan enggak Anda mengadu domba Bukan Bukan Gini Pada saat Itu dia udah pacaran Atau udah kawin Pacar Pacaran Pacaran mah jangan terlalu Percaya sama LDR Jangan LDR itu percaya yang satu lagi Love Didiriadi Love Didiriadi Aduh Ampun deh Pantes Fans gue sebutan Elemen Parlemen Gigi Gigi kita Slankers Dewa Baladewa Didiriadi LDR Love Didiriadi Gue bikin juga Lo mau bikin Apa Verdelicious Hei Verdelicious Verdelicious Kayak bapak lo Karena bini gue juga ngomong Kamu nikmat Kamu nikmat Kalau masak Kalau masak Makanannya nikmat Gitu Jangan jorok dong Ngomong sampe beres Lu gue belum selesai Lu nyaut Ada lagi mau kirim salam Salam sama siapa lagi Salam dong om Untuk anggota kosmik Komunitas musik Universitas Profesor Dr. Mustopo Kosmik Yang baru masuk Jadi anggota Semoga Semoga makin sukses Wah Kapan-kapan Undang komunitas kita dong Om Untuk masuk Verdelicious Boleh Di komunitas apa Musik Oh musik Komunitas musik Tapi tadi Mustopo 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 Iya apa tapi Dokter mustop Profesor dokter mustopo 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 Ibrani mahim Enggak bukan Maksudnya dia tuh Komunitas musiknya Tapi di Yang kedokteran itu Oh iya iya Oh bukan kedokteran Kedidangan Kedidangan Komunikasi Komunikasi Enggak bukan Soalnya Kalau di Mustopo itu Gue biasanya Dulu punya cewe yang Kedokteran semua Oh kedokteran Di Mustopo Oke oke Karena apa Disana kalau kedokteran tuh Apa Kedok Kedokteran Oh kedokteran Main dokter-dokteran yuk Mau diundang Boleh Boleh dong Boleh Nanti gini ya Saya kasih tau aja bahwa Di Didi TV Nanti akan ada Acara musiknya juga Jadi mungkin Didi akan membawakan acara Tentang musik Dan itu ngomongin soal musik Jadi ya Nanti kita undang Semua komunitas-komunitas musik Jadi terus stay tune Di acara Verden Didi Show Akan dikasih tau Kapan mulai musiknya Oh iya Pasti ya nanti akan ada pengumumannya Yes Next Wah ini tumbennya ada empat nih Om Nyanyiin aku satu lagu Yang bikin hati adem dong Om Di luar lagi panas banget nih Soalnya makasih dong Ya Dia minta satu lagu Biar hatinya adem Apa ya Kalau gue mungkin udah ter Kalian pasti sudah bosen Dengan saya nyanyi Betul gak? Betul kan? Gimana kalau Didi Riyadie yang nyanyi? Dulu aku cinta padamu Dulu aku cinta Kutuang anggur Lalu tumpah lagi Kutuang lagi Wow wow Tumila Tumila Adem? Adem gak? Kayaknya enak ya? Najis katanya gitu kali Kamu kalau mau Saya kasih tau Kalau hati kamu mau adem Dengerin lagu-lagunya Elemen baru keluar Cinta tanpa bersarat Dan bahagia tanpa diriku Itu kamu dengerin Dan kamu komen nanti Di bawahnya Setelah dengerin lagu itu Bahagia tanpa diriku Baru keluar minggu lalu Kalau gak salah Betul gak? Itu yang main drumnya disitu Sapa? Elu kan elu Yang main drumnya Didi Riyadie Yang nyanyi gue Ciptaan gue Itu bikin hati adem tuh Baru tuh Atau follow juga Instagramnya Ferdi underscore tahe Ya promosi Oke guys Demikianlah Ferdi and Didi Show Di episode kali ini Bertema Keberagaman Gue sih gak mau menitik Beratkan terlalu Wah Natal atau apa-apa Segala macem Memang kita sebentar lagi Akan Natal Tapi yang perlu diingat adalah Kita hidup di bumi Indonesia ini Dengan keberagaman Suku beda Ras beda Semua ada Agama beda Mari kita junjung tinggi Keberagaman Kita jaga NKRI Agar tetap selalu bersatu NKRI harga mati Jadi untuk kalian yang merayakan Natal Selamat hari Natal Selamat berbahagia Yes Karena ini adalah bulan yang berbahagia Kita ikut bahagia juga disini Iya dong Iya dong Pasti Kirim-kirim kue Natal Kirim dong Yang jahe Kok jahe sih Yang jahe Ginger Ginger Emang itu buat Natal Ah tiap hari juga ada Iya ada Yang kayak gambar orang Oh Yang bentuk orang gitu Itu jahe tuh Itu jahe Iya kan jahe Yang gue tau sih jahe Dan wah pasti happy Takut Wih Mantap Turkey 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 Oke Oke jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya ternotifikasi terus Oke Demikianlah episode kali ini Sampai ketemu di episode berikutnya Merry Christmas bagi yang merayakan Ciao Bye Sampai ketemu di episode berikutnya